Berarti, ini golongan darahnya adalah A. Resus positif Assalamualaikum, semangat pagi sahabat Pemisolo Gimana kabarnya hari ini? Udah pada dondor darah belum hari ini? Nah, ngomongin soal golongan darah, udah pada tau belum ya? Golongan darahnya apa dan resusnya apa? Nah, jadi sedikit saya memberi penjelasan tentang golongan darah Golongan darah itu ada 4 macam Golongan darah A, B, O, dan AB Serta resusnya juga ada 2 Resus positif dan resus negatif Nah, golongan darah mu kira-kira apa ya? Dan resusnya udah pada tau belum? Oke, baik Jadi, kita langsung aja yuk pemeriksaannya Di sini saya sudah siapkan alat-alat dan bahannya Baik, kita mulai pemeriksaannya ya Di sini ada gunting dan pinset Di sini ada sampel golongan darah Ada golongan darah A, B, O, dan AB Kemudian ini ada mikrokapilar tube Kemudian ini ada lidi batang pengaduk Ini ada kertas slide test Dan ini ada cool box Sesuai dengan suhunya Isinya ada reagen Ada 3 Yang warna biru Ada reagen anti A Kemudian yang warna kuning Ada reagen anti B Dan yang warna putih Ini reagen anti D Untuk resus Baik, kita mulai pemeriksaannya yuk Kita siapin dulu Kertasnya Kemudian kita ambil mikrokapilar tube Untuk mengambil Sampel darah Kita langsung Letakkan di Kertas slide test Kemudian kita langsung Kertaskan reagen Untuk anti A Anti B Dan anti D Kita ambil lidi Langsung kita aduk Nah, sahabat TNI Solo Begini Pemeriksaan golongan darah Sudah kelihatan ya Kalau ini golongan darahnya A positif Gimana sih caranya? Yang biru ini tadi Untuk menentukan Golongan darah A Kalau yang kuning adalah Golongan darah B Sedangkan yang putih ini Adalah untuk resus Di sini yang menggumpal adalah Yang biru Dan yang putih Resusnya Berarti Ini golongan darahnya adalah A Resus positif Karena B Karena B Tidak ada Penggumpalan Dan penggumpalan Hanya ada di A Dan Resusnya Menggumpal Berarti Golongan darahnya A positif Begitu Sekian Pemeriksaannya Nah Ini hasil Pemeriksaan Golongan darah A Gimana Untuk hasil Pemeriksaan Golongan darah B O Dan lainnya Simak video selanjutnya ya Sampai jumpa